Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel PJJ Review. Di samping saya sudah ada sebuah power tool yang lumayan panjang dan besar. Ini adalah sebuah cordless chainsaw ya rekan-rekan ya, dari merek Ryu dengan model RCCH10. Kodenya 10 berarti ini panjang dari chainsaw-nya adalah 10 inch ya rekan-rekan ya, ini ukuran yang besar. Dan istimewanya kalau saya lihat sekilas dari spesifikasinya ini sudah menggunakan motor brushless ya. Maka dari itu biar nggak penasaran langsung saja kita akan unboxing, kita cek dan nanti langsung saja kita akan coba bagaimana rasanya menggunakan chainsaw cordless tapi yang ukuran besar, 10 inch. Baik rekan-rekan, langsung saja kita mulai videonya. Baik rekan-rekan, ini adalah power tool yang akan kita review di kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya kita akan buka dulu ini untuk lapisan plastiknya supaya lebih jelas untuk tulisan dan spesifikasinya. Oke, kita akan bahas dari merek Ryu Power Tool ya. Ini adalah sebuah cordless chainsaw 10 inch dengan model RCCH10. Bentuknya seperti ini dan untuk spesifikasinya baterainya 20 volt, kapasitas baterainya 4 ampere horse, kemudian kecepatannya sampai di 5 meter per detik. Oke, selanjutnya untuk motor tipenya adalah brushless. Baik, sekarang kita akan buka untuk kardusnya. Ini untuk kopernya, lumayan bagus ya rekan-rekan ya. Lumayan kokoh untuk kopernya. Di bagian atasnya di sini ada handle-nya untuk membawa. Kemudian bagian samping ini ada pengunci warna hijau. Kita langsung buka saja ya. Ini penguncinya ada 2. Kita langsung lihat isi di dalamnya. Ternyata seperti ini rekan-rekan ya. Untuk kelengkapannya, kita akan cek satu persatu. Kita mulai dari kartu garansi. Garansi resmi dari Ryu. Ini adalah 6 bulan, cukup cadang gratis, berlaku 1 kali reparasi. Kemudian diskon 37,5% berlaku untuk 1 kali reparasi juga. Oke, selanjutnya kita cek untuk buku manual instruksi. Ini cara pemakaian dan keselamatan. Ini ada juga dalam bahasa Indonesia ya. Jadi lengkap. Kemudian kita akan cek untuk aksesoris. Di sini ada pelindung untuk serpihan, kayunya. Kemudian ada kunci dan ada skrup. Oke, selanjutnya ini adalah handle atau pegangan tambahan. Dalamnya banyak plastik. Kemudian bagian luarnya ini agak lentur kayak karet ya rekan-rekan yang warna hitam. Dratnya ini menggunakan M10. Oke, dan untuk baterainya ternyata hanya disertakan satu saja rekan-rekan ya. Satu baterai dan satu chargernya. Untuk baterainya ini merknya Riu. 20V Li-ion 4A. Kemudian untuk bahannya dari plastik. Lumayan berat juga ya. Kemudian ada tiga pin untuk tegangannya. Bagian tengah untuk pengecasan travel charger. Bagian depannya di sini untuk pengunci. Bagian sampingnya sama. Nah, ini yang penting rekan-rekan ya. Indikator level baterai. Ini sudah lengkap, sudah ada ya. Kemudian untuk di bagian bawahnya di sini hanya spesifikasi saja. Baik, sekarang kita akan cek chargernya ya rekan-rekan ya. Untuk pengecasan menggunakan desktop charger. Biasanya lebih bagus untuk desktop charger ini. Kabelnya menggunakan yang pipih. Kemudian bahannya ini plastik lumayan enteng. Ada tiga pin tegangan. Lampu indikator radio 2. Kemudian spesifikasinya kita cek di sini ternyata 45W ya. 1,8A. Nanti akan kita cek lebih lanjut. Oke, selanjutnya sekarang kita akan langsung ke unit utamanya ya rekan-rekan ya. Unit utamanya. Tapi kita akan pasang dulu untuk aksesorisnya. Supaya nanti kita mudah untuk menjelaskannya. Ini kita pasang dulu untuk penutup bagian depan. Ini pelindung dari serpihan kayu. Untuk pemasangannya tinggal menggunakan openg saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang untuk baterainya. Bagian belakang. Seperti ini. Kemudian yang terakhir handle. Handle kita pasang dari samping kiri. Kita putar sampai kencang. Oke, seperti ini rekan-rekan. Kelampanya sudah oke. Sekarang tinggal kita bahas. Baik, seperti ini rekan-rekan ya. Bentuknya lumayan panjang juga ya. Bodi-bodi ini dari plastik yang warna hijau ini. Plastik. Kualitasnya lumayan oke yang ini rekan-rekan ya. Finishingnya juga bagus. Kemudian dari bagian sebaliknya. Ini penutup dari chainsawnya juga dari plastik. Tapi rapi. Dan ini ada rubber grip. Untuk bagian pegangannya atas-bawah. Sehingga saat kita pegang seperti ini tidak licin. Untuk bagian handle-nya juga tidak licin ya rekan-rekan ya. Ini seperti karet juga. Jadi lebih nyaman dipakai. Baik, untuk switch-nya. Treacher-nya di bagian tengah. Ini modelnya memanjang ya rekan-rekan ya. Jadi lebih nyaman saat kita pegang. Ini memanjang. Cuma ini untuk pengunci atau lock-nya. Ini agak bersimbungan dengan bagian handle-nya ini ya rekan-rekan ya. Jadi agak susah. Tangan kita, jari kita agak susah untuk memencetnya ya. Karena ini ada handle. Ini ada spesifikasi dan nomor seri di bagian book mesinnya. Ini brushless di dalamnya ya rekan-rekan ya. Motor brushless. Kemudian ada ventilasi udara untuk mendinginkan. Di bagian belakang juga ada ventilasi udara di samping kanan dekat baterai. Samping kiri juga ada. Ini untuk masuk angin. Kemudian untuk bagian keluar anginnya di bagian depan bawah dan depan ujung. Oke seperti itu. Kemudian kita cek ini ada pelindung tadi ya yang sudah kita pasang dari bahan plastik. Untuk serpihannya tidak mengenai tangan kita. Kemudian untuk penutup di bagian kanan. Ini ada beberapa baut ya rekan-rekan ya. Ini untuk mengunci dari blok rantainya. Ini kita bisa kendorkan. Dan ini klub untuk mengatur ketegangan dari rantainya. Kita bisa kendorkan seperti ini. Kita kendorkan. Kemudian tinggal kita atur untuk ketegangan dari rantainya. Kemudian di bagian atas ini ada penutup. Kalau kita buka ini untuk tempat penyimpanan dari pelumas rantainya ya rekan-rekan. Jadi sudah otomatis nanti terlumasi sendiri. Kemudian untuk bagian blok rantainya. Ini panjangnya 1 jengkal lebih ya. Kalau kita ukur tepat ini 10 inch. Untuk bagian rantainya. Seperti ini ya rekan-rekan. Yang warnanya keemasan ini. Untuk rantainya. Ini kalau kita ukur jarak antar mata potongnya. Ini sekitar 3,5 cm ya. Nah ini rantainya. Saya rasa ini kualitasnya lebih bagus ya rekan-rekan ya. Warnanya keemasan seperti ini untuk rantainya. Untuk mata potongnya. Bentuknya seperti ini. Umum. Pada umumnya chain saw ya. Kemudian untuk konektor baterainya. Di sini ada 2. Bagian atas ini untuk memasang tali. Atau strap. Untuk pemasangan baterai tinggal kita masukkan dari atas. Kita dorong sampai bawah. Baik sekarang kita akan tes ya rekan-rekan ya. Ini untuk beratnya ada di 2,8 kg. Ya beratnya sedang. Kemudian untuk suaranya kita akan ukur. Ini ada di angka 80-90 dB ya rekan-rekan ya. Standar untuk power tool. Sekarang kita akan lakukan pengetesan untuk charger ya rekan-rekan dan baterai. Untuk daya standby-nya dia ada di angka 0,7 Watt. Kemudian kita akan langsung untuk lakukan pengecasan baterai saja. Oke seperti ini. Ini sudah menyala merah berarti sudah mulai mengecas. Dan ternyata daya aktual pengecasannya adalah 38,9 Watt ya. Berbeda dengan yang tertulis di spesifikasi ini 45 Watt. Yang realnya adalah 38,8 Watt. Oke baterainya sudah penuh ya rekan-rekan ya. Kisaran 2-3 jam untuk pengecasannya. Dan untuk tegangan setelah penuh baterainya. Ini ada di angka 21,1 Volt. Oke rekan-rekan. Sekarang waktunya kita lakukan pengetesan langsung untuk memotong kayu. Tapi sebelumnya kita kasih minyak pelumas dulu ya rekan-rekan ya. Untuk rantainya. Ini saya menggunakan minyak goreng rekan-rekan ya. Supaya nanti lebih bersih untuk rantainya. Kalau menggunakan oli bekas atau oli motor nanti biasanya akan cepat kotor ya. Saya menggunakan minyak goreng aja. Nah seperti ini rekan-rekan ya. Sekarang kita akan langsung coba untuk memotong kayu atau dahan ini yang kecil dulu. Ini diameter sekitar 5-6 cm. Dan kalau kita rasakan ini lumayan stabil ya rekan-rekan ya. Stabil dan tidak terlalu bergetar untuk mesinnya. Dan tajam. Saat kita gunakan untuk memotong kayu ini tajam. Jadi untuk proses pemotongannya juga cepat ya. Kalau kita bandingkan dengan kita menggunakan gerinda dan adapter chainsaw ini lebih nyaman rekan-rekan lagi. Lebih enak dipakai. Seperti itu rekan-rekan ya. Ini masih saya coba untuk memotong yang kecil-kecil dulu. Tergolong enteng ya rekan-rekan ya. Untuk memotong kayu seperti ini yang kecil-kecil. Dan ini hasilnya. Hasil potongannya. Setelah kita gunakan mengotong beberapa kali ini kendor ya rekan-rekan rantainya. Karena tadi kan rantainya rantai baru. Kemudian kena pelumas tadi. Jadi langsung renggang. Sekarang kita akan setel lagi. Kita tinggal atur dari kenopnya. Setelah pas untuk tegangan dari rantainya kita kencangkan untuk pengunci yang dua. Ini kita kencangkan. Oke seperti ini. Kemudian kita tes. Oke sudah normal lagi. Sekarang kita akan coba untuk memotong diameter yang agak besar rekan-rekan ya. Ini sekitar 15 cm lebih ya. 15 cm lebih. Oke kita coba ini rekan-rekan ya. Oke rasanya juga biasa saja ya rekan-rekan ya. Dari motornya itu tidak terasa berat. Jadi tetap sama untuk kecepatannya. Untuk memotong kayu dengan diameter yang besar seperti ini. Dan ini untuk hasil potongnya. Ini untuk kayu yang terpotong. Seperti ini. Nah sekarang kita akan coba beberapa kali ya rekan-rekan ya. Untuk memotong kayu dengan diameter yang besar seperti ini. Ini nanti kita tes nih ada masalah atau tidak. Sejauh ini masih lumayan rekan-rekan ya. Saya rasakan ini lebih nyaman daripada kita menggunakan adapter chainsaw untuk berindah. Ini lebih enak dipakainya. Oke kita coba beberapa kali masih aman. Tidak ada masalah. Dan rantainya juga belum kembang lagi. Oke rekan-rekan. Sudah selesai kita mencoba cordless, brushless, chainsaw dari merek Ryu dengan ukuran 10 in. Setelah kita coba, sekarang kita waktunya kesimpulan. Yang pertama dari build quality saya rasa untuk Ryu yang ini bagus ya rekan-rekan ya untuk build quality-nya. Finishing-nya juga oke. Kemudian dari segi performa juga tidak ada masalah. Saat kita gunakan untuk pemotongan kayu yang kecil maupun yang diameter agak besar juga tidak ada masalah. Karena ini menggunakan motor brushless. Jadi saya rasa tenaganya konstan ya rekan-rekan ya. Dan stabil. Yang jelas ini lebih nyaman digunakan daripada kita menggunakan gerinda tangan yang kita pasang adapter chainsaw. Walaupun mau yang 10 in, mau yang 12 in, tetap nyaman menggunakan ini ya rekan-rekan ya. Karena memang mungkin karena ini sudah satu set, sudah satu kesatuan, bukan adapter atau extension. Jadi ini lebih stabil untuk dipakai. Kalau dari segi kekurangannya, sebenarnya bukan kekurangan ya rekan-rekan ya. Hanya catatan saja ya. Yang pertama adalah posisi handle atau pegangan sebelah kiri itu dia terlalu ke belakang. Jadi sedikit menutup dari suite atau pengunci safety dari suite treasernya. Jadi kita agak sulit ya rekan-rekan ya untuk jempol ini masuk ke bagian dalamnya. Hanya itu saja. Kemudian sayangnya di paket penjualan dari Ryu ini, hanya disertakan satu baterai ya rekan-rekan ya. Hanya ada satu baterai. Jadi kita tidak bisa gantian memakai baterainya. Baterainya hanya satu. Tapi sebenarnya baterai dari Ryu ini, dia power share ya rekan-rekan ya. Dengan kompatibel dengan merk Ryu yang lain. Kalau dari segi harga ini dijual dengan kisaran 1,3 juta di toko online ya rekan-rekan ya. Jadi untuk kesimpulan akhirnya, ini tidak ada masalah ya rekan-rekan ya. Untuk pemotongan kayu oke, yang kecil maupun yang besar juga tidak ada masalah. Performanya juga lumayan bagus karena sudah menggunakan motor brushless. Oke rekan-rekan, saya rasa untuk review kita kali ini sampai di sini dulu mengenai Ryu Cordless Chainsaw ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi buat rekan-rekan sekalian. Dan memberikan referensi mungkin buat rekan-rekan yang sedang mencari mesin potong kayu Chainsaw model seperti ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TGG Review. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton!